Intro Kembali lagi di Hotman Paris Show Masih bersama dengan Ajik Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya Aku punya surprise buat Ajik Ini surprise udah disiapkan oleh tim dari Hotman Paris Show Nah ini dia Silahkan dibuka Ajik Apa ini ya? Silahkan duduk dibuka Dibuka ya? Iya Wah Ada Kanebo Kanebo Dan sabun, itu sabun cuci mobil ya? Ya buat cuci mobil sport di rumah Oh gitu Sekarang Ada cerita apa dibalik Kanebo dan sabun cuci mobil? Begini Pasti ada ceritanya dong Saya sudah membaca begitu banyak riawat orang-orang sukses, orang kaya Sebagian besar selalu diawali dengan masa hidup yang pahit Betul Ya Ya Coba dulu cerita kamu Kehidupanmu sebelum melangkah sekarang menjadi milioner Ya Terima kasih Bang Hotman Masa kecil gimana? Mulai dari kecil Saya kelahiran di Bali Utara Bali Utara Kota mana itu? Bali Utara Kabupaten Singaraja Singaraja Oke Kerja itu daerah Lumba-Lumba ya Oh daerah Lumba-Lumba? Ya daerah Lumba-Lumba Oke Saya dilahirkan di situ Keluarga dari keluarga yang sangat miskin Sangat miskin maksudnya apa nih? Di kampung ya Satu-satunya orang termiskin di kampung saya adalah orang tua saya Maksudnya kenapa? Maksudnya punya rumah? Rumah punya tapi rumahnya pakai bata mentah ya Ya Kalau dipegang itu goyang Oke Orang tua petani Ibu pedagang kuih di pasar Oke Nah sehari-hari saya bantu orang tua Saya sekolah jalan kaki kurang lebih 3 kilo Tahun berapa itu? Saya gak ingat tahunnya ya Saya gak ingat tahunnya Yang saya ingat hanya susahnya aja waktu itu Oke Itu jalan kaki setiap hari 3 kilo sekolah Oke Pakai sendal gak? Pakai sepatu Pakai sepatu Pakai sepatu Langsaku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah Itu kadang-kadang dikasih kadang-kadang tidak Oke Nah disitulah di perjalanan Perjalanan saya setiap hari jalan kaki sekolah Akhirnya tamat SMP Tamat SMP? Tamat SMP Setelah itu sekolah di sekolah pariwisata sebentar Cuma hanya 6 bulan Ya Nah setelah itulah orang tua saya bilang bahwa Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi Oke Sesudah itu berangkat kemana? Nah setelah itu Pak jam 7 pagi Saya meninggalkan hampung halaman Tanpa pengetahuan orang tua Tanpa izin orang tua Tanpa uang saku Naik truk Naik truk akhirnya saya naik truk Perjalanan kurang lebih 3 jam Turun di daerah Denpasar Langsung masuk kota Denpasar? Langsung masuk kota Denpasar Terus? Oke tujuannya apa waktu itu? Nah waktu sampai di Denpasar Begitu sampai Denpasar Umur berapa itu? Saya gak ingat juga ya 17 atau berapa? SMA atau gitu lah Kurang lebih umur 16an lah 16 oke terus? Nah sampai di Denpasar tujuannya Tujuannya gak jelas Gak tau juga mau ngapain di Denpasar ya? Gak tau juga mau ngapain juga Saya lewati jalan raya gak mungkin dapat makan Dengan pertimbangan itu Akhirnya saya melewati sungai Melewati sungai Menelusui sungai Menelusui sawah Paling tidak Pertimbangan saya waktu itu Cari minum Cari makan gampang Oke Ya cari minum Air Air sawah itu kan masih bersih Air yang saya minum Air yang dari sawah Yang baru habis Panen Mengairi sawah Itu yang saya minum Makanan yang saya cari Adalah buah dan papaya Meskipun itu waktu itu Untuk isi perut saya Saya harus nyuri atau nyolong Oke Nah di perjalanan itu Kurang lebih Saya perjalanan 5 kilo Akhirnya saya tembus Di daerah Sandur Daerah Sandur Di daerah Sandur itu Ada beberapa hotel Melati Kurang lebih ada 5 hotel Melati Pertama kali saya numpang Di hotel itu Adalah di Hotel Rani Di pos security Di pos security Ya di pos security Saya izin kepada security Saya minta izin kepada security Pak security izinkanlah Saya menumpang di pos ini Sebelum saya mendapatkan pekerjaan Oke Setelah itu saya diizinkan oleh security Akhirnya Pertama kali saya bekerja disana adalah Atas ini saya sendiri Sebagai tukang cuci mobil Tukang cuci mobil Makanya tadi dikasih ini Makanya ada Kabun cuci mobil dan ada kanem Jadi umur 17 Umur 17 Tukang cuci mobil Lulus sendiri Umur 17 Masih di mal tiap hari Oke Terus gimana Habis itu Setelah itu Nah hari pertama Mobil yang saya cuci adalah Mobil Plot Deka Saya gak tahu Waktu itu yang penting Saya dapat izin tempat tinggal dulu disana Saya tinggal di pos security Selama 2 tahun Bang Hotman 2 tahun di pos security Dengan beralaskan Bantal Bataku Bantal Bataku Bantal tapi Bataku Bataku Anjing gue sibuk Bantalnya Empu banget Iya Oke terus Nah terus Tidur pun saya beralaskan Bantal Bataku Hari pertama yang saya cuci adalah Mobil Plot Deka Nah ternyata Mobil Plot Deka itu Identik dengan Yang punya orang Bali Nah ternyata Mobil yang punya itu adalah Pemilik hotel tersebut Oke Nah pertama Begitu saya bilang Um saya yang cuci mobilnya Nah disitulah saya ditawarin kerja Sama yang punya hotel Saya tolak Saya bilang Terima kasih um Saya sudah diterima disini Diajak kerja disini Tapi mohon maaf Ijinkanlah saya numpang Di pos security ini Dan saya siap Dan saya janji Membersihkan halaman bapak Halaman parkir bapak Kebun bapak Dan mobil bapak Setiap hari Tetapi izinkan Saya tinggal di pos security ini Tapi dibayar dong Dengan cuci mobil Pertama paling tidak ya Hari pertama Begitu saya Menginjakkan kaki di dalam pasar Saya sudah dapat tempat tinggal Dan makan Itu yang bagi saya Sudah serap positif Jadi Nah hari kedua Karena hari pertama Mobil yang saya cuci Mobil plat deka Hari kedua Mobil yang saya cuci Mobil di luar plat deka Otomatis Pemiliknya kan orang luar Plat B Plat L Plat D Nah hari kedua Begitu saya habis nyuci mobil Saya bangun Saya nyamperin yang punya mobil Saya bilang Um saya nyuci mobilnya Nah ternyata Penghasilan saya hari kedua Dan selanjutnya Selama dua tahun itu Penghasilan saya Dua ribu sampai lima ribu Per hari Bayangkan Waktu saya sekolah Waktu saya di kampung Uang saku yang diberikan oleh Rangtua Seratus rupiah Kalau lima ribu per hari Waktu itu nasi berapa sih piring Nasi Jadi saya bandingin dulu Nasi kalau waktu di Bali Waktu zaman saya itu Cuma seratus rupiah Kopi dua puluh lima rupiah Kue dua puluh lima rupiah Setelah dua tahun Setelah dua tahun kemudian Saya bisa menyisihkan tabungan Senilai seratus lima puluh ribu Oke Uang yang seratus lima puluh ribu Saya belikan sepeda motor Honda 70 Yang kecepatannya tidak boleh Lebih dari 70 km Karena CC-nya 70 Terima kasih